Totokan jari tunggal jilid 4. Agu mendelik galak pada Cui Seng, kemudian dia membentak bengis, baik. Kalau saja nanti terbukti kalian berbohong, aku akan mencari kalian setelah berkata begitu dia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya cepat sekali melesat pergi seperti terbang. Lo Chiam Pua, tunggu dulu panggil Lemsan tapi, Agu sudah berlari cepat sekali dalam waktu sekejap metu ia sudah berlari puluhan tombak dan akhirnya menghilang dari pandangan metu Lemsan dan Cui Seng. Sepasang muda-mudi ini saling pandang. Mereka tampaknya jadi tidak mengerti menghadapi persoalan seperti ini. Lemsan sendiri telah menggumam perlahan, entah siapa bocah yang mengaku sebagai si mesung itu. Cui Seng mengangguk. Dia memandang dengan sorot metu heran. Ya, entah siapa bocah itu tanda tanya-katanya juga. Seakan dia bertanya kepada Lemsan Agu juga sangat liahai sekali, kepandainya luar biasa, Ho Tiantong dan Tan Jiebwe yang memiliki kepandain tinggi, mereka dengan sekali gebrak dapat dirubuhkan. Yang aneh, Agu menyatakan dia hanya seorang pelayan. Entah siapa majikannya. Yang pasti, tentu majikannya itu hebat sekali. Aneh. Juga, mengapa si mesung telah mengemis di rumah makan itu, menyatakan dia sudah seharian tidak makan? Inilah aneh, tentu di balik persoalan ini terdapat sesuatu yang unik. Cui Seng memang tidak secerdas Lemsan tapi juga dia merasa aneh dan menduga-duga. Bocah itu tampaknya juga memiliki tenaga yang kuat sekali. Kalau memang dia putra seorang tokoh rimba persilatan berkepandain liahai, dan memiliki pelayan seperti Agu, niscaya dia tidak akan pernah kelaparan dan tidak perlu mengemis. Inilah yang tidak dimengerti olehku. Lemsan menoleh kepada Suhengnya. Ada yang tidak kita perhatikan Suheng tanda seru kata si Nonatia. Cui Seng mengawasi Lemsan penuh perhatian. Apakah itu Sumoai tanya Cui Seng? Lemsan mengerutkan keningnya. Tentang bocah aneh itu. Tanda seru. Kenapa bocah aneh itu tanya Cui Seng? Apakah Sumoai melihat sesuatu pada dirinya? Lemsan mengangguk. Ya. Kau memperhatikan tenaganya tidak kenapa tenaganya? Kuat sekali, bukan? Ya. Dia bisa menangkis setiap serangan dari pelayan rumah makan itu. Ya, disinilah letak keandahan yang kumaksudkan itu, kata Lemsan. Apa itu? Sumoai. Lemsan menghela nafas. Suheng, ternyata kau tidak bisa juga menangkap keandahan tersebut, kata adik sepenguruan yang perempuan itu. Justeru seorang baru bisa memiliki tenaga yang kuat, kalau dia sudah melatih tenaga lekangnya, bukankah begitu? Benar mengangguk Cui Seng. Nah, bocah itu memiliki tenaga yang begitu kuat, sehingga pelayan-pelayan itu tidak dapat melayaninya, Juga Hock Tiantong dan Tan Jiebwe sendiri, jika mereka memandang remeh pada bocah itu, niscaya mereka akan bercelaka di tangan si bocah. Nah, tidakkah ini aneh? Bukankah berarti si bocah memiliki luakang yang cukup tinggi? Mungkin dia sudah berlatih ilmu tenaga dalam tersebut, Sumoai kata Cui Seng. Lemsan tertawa. Tentang hal itu tanpa kau kemukakan aku pun sudah menduga begitu. Dengan sendirinya, dengan memiliki luakang tentu si bocah sudah melatihnya. Tapi yang aneh Lemsan. Tidak meneruskan kata-katanya, dia berpikir keras. Cui Seng ingin sekali mengetahui, hatinya ketarik bukan main. Apanya yang aneh, Sumoai? Maukah kau memberitahukannya kepadaku? Sesungguhnya usia anak itu baru sembilan atau delapan tahun, tapi dengan memiliki luakang setinggi dan sekuat itu, tidakkah ini aneh? Cui Seng seperti baru tersadar. Ya tidak mungkin anak sebesar bocah itu bisa memiliki luakang yang begitu tinggi katanya. Tepat berseru Lemsan girang, karena Suhengnya mulai mengerti duduk persoalannya. Lalu, apakah si bocah memang sebetulnya memiliki sesuatu kelainan dari bocah-bocah lainnya, sehingga dia bisa memiliki luakang dalam usia sembilan tahun seperti itu? Tapi Lemsan menjeleng. Bocah itu bukan memiliki kelainan. Tapi justru yang menjadi tanda tanya, dia sebetulnya anak siapa dan kepandayan apa yang dipelajarinya. Melihat Kera Agu memukul mundur Hlok Kiantong dan Tan Cie Bwe, aku sudah menduga jelas kepandayan majikan Agu sangat hebat pekali. Bukankah Agu sendiri hanya seorang pelayan belaka, namun dia begitu lihai, karenanya tak mustahil bahwa si bocah juga dalam usia sekecil itu sudah memiliki luakang yang tinggi tanda seru. Ada yang mengherankan lagi, sumuai kata Cui Seng. Apa? Bocah itu seperti tidak mau bertemu dengan Agu, pelayannya itu tanda seru. Ya, mengapa dia memisahkan diri dari pelayannya, malah sampai mengemis. Yang lebih aneh, dia tidak mau menerima uang yang kuberikan kepadanya. Ya, dia bilang bahwa dia tidak membutuhkan uang itu kata Lemsan menimpali, karena dia pun tengah diliputi tanda tanya dan terheran-heran. Mendadak Lemsan menepuk pahanya. Sekarang aku tahu. Kini aku tahu berseru si gadis gembira, wajahnya berseri-seri. Apa yang kau ketahui sumuai bocah itu, si mesum? Kenapa dia? Dia seorang sintong, anak luar biasa Cui Seng menjeleng. Tapi, hal itu belum lagi pasti, sumuai. Walaupun dia seorang sintong, belum tentu dia bisa melakukan apa yang pernah dilakukannya. Apakah anak berusia 9 tahun bisa memiliki luwakang seperti dia? Seperti kita-kita saja, waktu yang kita habiskan hampir 10 tahun, untuk melatih luwakang. Dan ini pun setelah kita belajar silat beberapa tahun, sebagai dasarnya. Tanpa memiliki dasar bisa melatih luwakang. Sambil berkata begitu, tampak Cui Seng mengawasi sumuainya, seakan juga ia ingin meminta pendapat sumuainya tentang komentarnya tersebut. Lemsan menggaruk-garuk belakang telinganya, yang sebetulnya tidak gatal. Apa yang diucapkan Cui Seng memang tidak terlalu salah, karena memang benar jika sejak kecil si mesum mempelajari luwakang, dia pun tidak akan sekuat itu. Sudahlah. Kita masih harus melakukan perjalanan yang jauh, kita jangan terlibat urusan ini tanda seru. Kata Lemsan kemudian. Mari kita kembali ke rumah penginapan. Cui Seng walaupun masih terheran-heran karena tidak bisa memecahkan teka-teki yang mereka hadapi, namun dia tidak berani membantah perkataan Lemsan dia mengiakan. Waktu itu, tampak Lemsan sudah memutar tubuhnya untuk kembali ke rumah penginapan mereka. Cie-Cie tunggu tiba-tiba terdengar seruan seseorang. Lemsan dan Cui Seng terkejut. Mereka menoleh ke arah panggilan itu dan batal buat pergi. Dari gerombolan pohon bunga, melompat keluar sesojok tubuh kecil. Dan orang yang baru muncul ini tidak lain dari si bocah yang menamakan dirinya sebagai si mesum. Kau tanda tanya Cui Seng kaget bercampur girang melihat si bocah. Tahukah kau, pelayanmu tadi sibuk mencari-carimu. Bocah itu menggelengkan kepalanya, dia bilang, jangan perdulikan dia, aku tidak mau bertemu dengan dia. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu Cie-Cie, aku ingin bersama kalian berdua boleh. Lemsan dan Cui Seng jadi saling pandang. Tapi akhirnya Lemsan tersenyum dia mengangguk. Tentu saja boleh. Tapi, sebelumnya kami harus mengetahui siapakah sebenarnya adik kecil. Bukankah aku sudah memberitahukan kepada Cie-Cie panggil saja aku si mesum. Kau anak siapa aku tidak tahu. Tidak tahu. Ya sungguh, aku tidak tahu. Siapa ayah dan ibumu. Oh oh oh, Cie-Cie, bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak tahu siapa kedua orang tuaku. Lemsan jadi bengong, dia saling pandang dengan Cui Seng sesaat lamanya. Tampaknya mereka berdua jadi bingung dan heran menghadapi sikap si bocah yang aneh ini. Bagaimana Cie-Cie, koko, apakah aku boleh ikut kalian berdua mendesak si mesum? Lemsan tersenyum, dia pun telah berpikir keras. Anak ini aneh sekali. Dia pun seakan juga ingin merahasiakan dirinya. Jika memang dia ikut dengan kami berdua, apakah dia tidak akan membawa kesulitan buat kami? Bukankah kami tengah menjalankan tugas yang diberikan kepada Suhu? Bagaimana Cie-Cie tanya si mesum melihat gadis si Tia cuma mengawasinya dan berdiam diri saja? Lemsan mengangguk. Boleh. Tentu saja adik kecil boleh ikut dengan kami kata Lemsan, akan tetapi yang terpenting adik kecil harus menjelaskan dulu asal-usul adik tanda seru. Asal-usul kuya. Maksud Cie-Cie. Sebetulnya kau berasal dari mana? Tanya Lemsan tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Cie-Cie. Lemsan mengawasi tajam padanya. Tidak mungkin kau tidak mengetahui tempat asalmu. Kata Lemsan tadi kau bilang tidak tahu tentang kedua orang tuamu, tidak mengetahui siapa ayah dan ibumu. Dan sekarang, kau juga bilang tidak tahu berasal dari mana. Mana mungkin hal ini? Apakah kau ingin merahasiakan asal-usulmu? Atau memang kau tengah menghadapi kesulitan? Si mesum terdiam. Dia tampak terpaku sejenak. Dia seperti tengah berpikir keras. Bagaimana adik kecil? Benar-benar kau tidak tahu berasal dari mana? Tanya Lemsan si mesum mengangguk segera. Benar Cie-Cie, aku tidak membohongimu. Aku memang tidak mengetahui dari mana asalku tanda seru. Sungguh, si mesum mengangguk lagi. Ya, jika memang aku mengetahui aku berasal dari mana tentu aku akan memberitahukannya. Lemsan benar-benar terheran-heran terhadap sikap dan kelakuan anak ini, karena si mesum manis sekali dan sulit diterka asal-usulnya. Melihat dari keadaannya yang masih kecil, seperti itu, memang tidak masuk akal jika dia memiliki luakang tinggi. Akan tetapi kenyataannya, Lemsan dengan Cui-Seng sudah menyaksikannya, betapa bocah ini memang memiliki tenaga yang kuat sekali. Tenaga yang kuat jelas bersumber dari luakang. Karena itu siapakah sebetulnya si mesum ini? Siapakah ayah ibunya? Siapa gurunya? Dan siapa orang yang mengaku bernama Agudan sebagai pelayan bocah ini? Cui-Seng nampaknya sudah tidak sabar, dia mementak. Bocah, kau tampaknya tidak mengandung maksud baik pada kami. Kau ingin mempermainkan kami, heh. Si mesum menoleh, dia memandang heran, matanya memancarkan rasa takut. Lemsan menepuk pundak Suhengnya. Suheng, jangan menakut-nakutinya tanda seru katanya. Cui-Seng tertawa dingin. Bocah ini tampaknya tidak benar, dia tidak mau menjelaskan as keusulnya. Setiap kali ditanya, dia selalu menjawab tidak tahu sumuai, lebih baik kita tinggalkan saja. Sambil berkata begitu, tampak Cui-Seng sudah memutar tubuhnya, dia bermaksud untuk pergi. Tapi Lemsan sudah menarik tangannya. Jangan pergi dulu Suheng. Masih ada yang ingin ku tanyakan kepada anak itu. Apa yang ingin kau tanyakan kepadanya? Tanya Suheng itu dengan sikap tidak senang. Kalau memang dia benar-benar tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya, juga tidak mengetahui dia berasal dari mana, maka jelas ada sesuatu pada diri Bocah ini, kita harus menanyakan hal ini sejelas-jelasnya. Siapa tahu Bocah ini tengah menghadapi kesulitan dan perlu kita membantunya tanda tanya. Mendengar perkataan sumuainya seperti itu, dia jadi ragu-ragu, namun akhirnya Cui-Seng mengangguk juga. Baiklah. Kau tanyalah sekali lagi katanya, Cui-Seng diam saja mengawasi tajam kepada Bocah itu, sedangkan hatinya tak puas. Adik kecil kata Lemsan lagi. Sesungguhnya, kalau saja kau ingin bicara dengan terus terang dan jujur, maka kami akan membantuku untuk memecahkan kesulitanmu yang tengah kau hadapi. Bagaimana, apakah kau bersedia bicara dengan jujur dan juga menjelaskan apa adanya kepada kami? Bocah itu mengangguk. Tentu saja Cie-Cie, tentu aku mau bicara jujur tanda seru katanya kemudian. Bagus, sekarang kau jelaskan, siapa kedua orang tuamu. Kau jangan khawatir kami tentu akan merahasiakan hal ini. Atau kalau perlu, kami akan mengantarkan kau pulang ke rumah kedua orang tuamu. Si mesum menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa saat lamanya, kemudian dia menghela nafas. Tampak wajahnya muram dia jadi bersusah hati. Cie-Cie, tadi aku telah mengatakan apa adanya dan jujur. Aku sungguh-sungguh tidak tahu lagi siapa kedua orang tuaku. Aku selalu berusaha mengingatnya, siapakah diriku? Anak siapa? Dan dari mana asalku? Tapi tetap saja aku tidak berhasil mengetahuinya, aku tidak berhasil mengingatnya tanda seru. Benarkah begitu tanya Lemsan benar tanda seru mengangguk si mesum? Memang apa yang ku jelaskan kepada Cie-Cie dari hal yang sebenarnya? Kalau demikian, siapakah Agu, pelayanmu itu aku tidak tahu. Tidak tahu. Ya, memang aku sebenar-benarnya tidak tahu. Cie-Cie. Aku tidak tahu siapa dia. Mustahil kau tidak mengetahui siapa dia adanya. Bukankah kau mengetahui bahwa kau memiliki seorang pelayan yang bernama Agu itu dan juga dia pun bilang kau adalah majikan kecilnya? Nah, adik kecil ku minta dengan sangat, kamu jangan memutar-mutar urusan ini berusaha membohongi kami. Percayalah, jika memang kau bicara terus terang, apapun kesulitanmu tentu akan kami tolong. Si mesum tampak bersusah hati, dia menunduk dan menghela nafas. Memang setiap orang tidak mempercayai keteranganku. Aku telah bicara dari hal yang sebenarnya kata si bocah dengan suara seperti menggumam. Hem, jadi memang sebenar-benarnya bahwa kau ini tidak tahu siapa kedua orang tuamu. Dan juga tidak tahu kau berasal dari mana. Benar Cie-Cie. Jadi kau tidak mengetahui siapa itu Agu, pelayanmu itu. Benar Cie-Cie. Dia yang selalu mengaku sebagai pelayanku. Dan aku takut sekali terkadang dia kelihatannya galak kalau menghadapi orang lain maka aku tidak mau dekat-dekat dengannya. Aku selalu berusaha menyingkir darinya. Aneh menggumam Lemsan apa anehnya Cie-Cie. Kau ini. Agu mengaku sebagai pelayanmu tapi kau sendiri tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Bukankah ini aneh sekali? Juga kau sendiri sampai siapa kedua orang tuamu kau juga tidak mengingatnya, asal usulmu juga tidak kau tahu. Bukankah ini pun sangat aneh sekali? Si Mesum termenung sejenak. Dia pun menggumam. Ya, memang akhir-akhir ini aku selalu mengalami peristiwa yang aneh. Mengalami peristiwa yang aneh tanya Lemsan. Jadi ketarik hatinya dan ingin mengetahui. Ya mengangguk si Mesum. Memang belakangan ini aku selalu mengalami berbagai peristiwa yang aneh. Apa saja itu? Peristiwa apa yang kau alami mendesak Lemsan semakin tertarik. Seperti orang itu yang mengaku bernama Agu, yang mengaku sebagai pelayanku. Sesungguhnya aku tidak pernah merasa kenal dengan orang itu. Apalagi dia mengaku sebagai pelayanku, bukankah ini aneh sekali? Seakan juga aku ini seorang anak dari hartawan kaya yang kemana-mana selalu harus dikawal pelayan. Mendengar perkataan si bocah, Lemsan semakin heran. Dia mengawasi tajam. Sedangkan Cui Seng rupanya tengah mengawasi tidak sabar. Dia hendak mengajak Lemsan agar tidak melayani anak itu lagi, untuk pulang ke rumah penginapan mereka, karena Cui Seng anggap bahwa bocah itu hendak merap permainkan mereka. Bukankah aneh sekali, kalau sampai kedua orang tuanya sendiri tidak diketahui anak itu? Juga aneh sekali, dari mana asalnya dia pun tidak mengetahui? Cui Seng anggap itulah perbuatan yang kurang ajar, seorang bocah cilik ingin mempermainkan mereka berdua. Namun melihat sumuainya begitu tertarik buat bercakap-cakap dengan bocah itu Cui Seng tidak berani memaksa sumuainya untuk meninggalkan anak itu. Si Mesung telah menghela nafas. Dia bilang dengan suara yang perlahan, tapi diliputi kebingungan, sesungguhnya siapa aku? Siapa orang tuaku? Siapa aku itu? Mengapa dia mengaku sebagai pelayanku? Lemsan tersenyum melihat lagak anak itu. Jadi benar-benar kau tidak ingat lagi sesuatu apapun masa lalumu? Anak itu mengangguk. Benar Cie Cie, aku pun helan waktu ada beberapa orang jahat yang hendak memaksa aku ikut dengan mereka. Mereka galak-galak, menakutkan sekali tanda seru. Siapa mereka? Banyak sekali, seperti sepasang kakek dan nenek tua yang aneh sekali keadaannya maupun wajahnya. Juga empat orang yang terdiri dari Nyeko, Tosu, Hwesio dan seorang. Berpakaian serba merah. Masih ada lagi, dua orang pengemis pun memaksa agar aku ikut dengan mereka. Aneh sekali kata Lemsan nah, Cie Cie sendiri bisa bilang bahwa itu aneh. Memang aku sendiri merasa aneh. Kau tidak kenal mereka. Tidak, Cie Cie, baru bertemu kali ini. Tapi mereka semuanya memaksa agar aku ikut dengan mereka agar aku tidak cruel dan mau begitu saja diajak mereka. Jika aku menolak keinginan mereka umumnya mereka galak sekali. Lemsan tambah heran. Sampai akhirnya setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah kau pernah belajar ilmu silat? Anak itu tampak bimbang. Dia berdiam diri sejenak. Katakan yang sebenarnya, apakah kau pernah belajar ilmu silat pada seseorang tanya Lemsan si mesum garuk-garuk kepalanya. Untuk itu aku tidak ingat sepenuhnya, rasanya memang aku pernah belajar ilmu silat. Akan tetapi, aku juga tidak tahu ilmu silat apa yang ku pelajari, aku pun merasakan sekarang tidak bisa bersilat. Inilah yang membuat aku bingung. Tegasnya kau pernah belajar ilmu silat. Tidak bisa dibilang begitu Cie Cie, karena aku cuma merasa pernah belajar, tapi aku tidak ingat. Namun tenaga kau sangat besar-sangat besar tenagaku. Bocah itu membeliakan matanya. Aneh, aku, aku tidak tahu hal itu kata si mesum kemudian. Apa yang kau tidak ketahui? Tentang tenagaku yang kuat itu, yang sangat besar, kata si mesum. Lalu apa hubungannya dengan persoalan kau belajar atau tidaknya ilmu silat? Kalau mendengar pendapat dan perkataan Cie Cie, tenagaku sangat besar, maka tentunya aku pernah belajar ilmu silat. Aku memang sering merasa heran, karena setiap kali aku menangkis pukulan seseorang yang bermaksud buruk padaku, aku selalu bisa menangkisnya sampai orang itu rubuh tengguling, terpental, karenanya, aku sering bertanya-tanya, dari mana asalnya tenagaku yang sangat besar ini. Namun dengan adanya hal ini, aku bisa menduga bahwa aku mungkin pernah belajar ilmu silat, tapi sayangnya aku tak ingat lagi. Lemsan melihat bocah ini berbicara dengan sikap yang sungguh-sungguh, dan wajahnya tidak terpancar kedustaan. Karena itu, mau Lemsan mempercayainya, bahwa bocah ini tengah mengalami lupa ingatan. Mungkin terjadi sesuatu pada diri bocah ini, sehingga peristiwa masa lalunya tidak diingatnya sama sekali. Apakah anak ini mengalami gegerotak pikir Lemsan di dalam hatinya? Cie Cie, bagaimana, boleh aku ikut bersama kalian? Tanya si mesum akhirnya. Lemsan menghala nafas. Boleh, menganggut si gadis, boleh ya? Oh, terima kasih Cie Cie. Tanda seru segera juga bocah itu merangkapkan kedua tangannya, dia menjurah kepada Lemsan, memberi hormat. Tunggu dulu kata Lemsan sambil mengelakkan pemberian hormat si bocah. Si mesum memandang tertegun. Kenapa Cie Cie, apakah kau ingin membatalkan kesanggupanmu tadi? Apakah kau ingin menolakku? Bukan menggeleng Lemsan justeru aku ingin menjelaskan, jika memang kau sungguh hati ingin ikut bersama kami, maka ada syaratnya yang harus kau penuhi. Katakanlah, apakah itu Cie Cie? Pakaianmu tidak boleh begitu tanda seru kata Lemsan sambil menunjuk kepada baju bocah itu. Kenapa Cie Cie? Terlalu kotor tanda seru menjelaskan Lemsan kau harus berpakaian yang rapi jika ingin bersama kami melakukan perjalanan, agar tidak terlalu menarik perhatian orang. Si mesum terdiam sejenak, dia menggumam perlahan sekali, pakaianku terlalu kotor, mesum dan dekil, tapi dari mana aku bisa memperoleh pakaian yang bersih tanda tanya? Lemsan merasa kasihan melihat keadaan bocah itu, dia mengawasi, kemudian dia bilang, kita beli pakaian untukmu, aku yang akan membayarnya. Anak itu tampak girang. Benarkah Cie Cie? Aku tidak pernah mendusai orang, karena itu, kau tidak perlu khawatir nanti aku membohongi dirimu. Oh 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 oh, terima kasih, Cie Cie tanda seru. Cui seng mendengus, huu bocah seperti itu dimanjakan, nanti dia besar kepala. Titik, sekarang saja dia tidak mau bicara terus terang dengan kita, mengapa kita harus melayani dia dan memanjakannya. Lemsan mengulapkan tangannya, dia bilang, suheng bocah ini memang memerlukan perlindungan, kita harus melindunginya. Memerlukan perlindungan, kita harus melindungi dia. Cis sumuai, ingatlah, betapa kita tengah menerima tugas suhu, jika kita mengurusi bocah itu tentu tugas kita akan terlantar. Di samping itu bocah ini tampak tidak jujur tanda seru. Sudahlah suheng kita lihat saja beberapa saat lagi, nanti juga kita ketahui siapa anak ini sebenarnya. Mendengar perkataan Lemsan seperti itu Cui seng tidak bisa membantah lagi. Cuma saja dia mengawasi tidak senang kepada si bocah. Si mesum tidak memperdulikan sikap Cui seng, dia hanya mengawasi Lemsan seakan juga gadis ini adalah tuan penolongnya dari dia yakin tia Lemsan akan melindunginya dari segala macam ancaman bahaya apapun juga. Mari kita berangkat ajak Lemsan mereka telah tiba di rumah penginapan. Lemsan perintahkan pelayan membeli seperangkat pakaian anak kecil. Setelah salin pakaian si mesum tampak cakep sekali. Juga dia tampaknya memang senang sekali dengan pakaian barunya itu. Dimemuji bajunya itu berulang kali, sehingga Lemsan jadi senang. Dia juga berkasihan terhadap si mesum. Kasihan anak ini, dia masih terlalu kecil namun dia hidup terlantar seakan juga seorang anak yatim piatu, dia. Tampaknya mengalami geger otak, sehingga dia tidak ingat segala apapun juga, entah siapa kedua orang tuanya. Cui seng masih bersikap memusuhi anak itu. Dia tidak pernah mengajak si mesum bercakap-cakap. Lemsan mengajak si mesum bersantap. Tampaknya anak ini tidak begitu bernafsu, dia makan sedikit sekali. Lemsan mengawasinya beberapa saat, kemudian bertanya, Adik kecil, tadi kau pernah mengemis sisa makanan pada rumah makan di rumah penginapan ini, pada pelayan kau bilang bahwa kau belum makan satu harian. Tapi sekarang, mengapa justeru kau makan sedikit sekali? Cui seng yang tidak menyukai anak itu telah nyeletuk, dia pura-pura tidak mau makan banyak-banyak pura-pura tidak rakus, tapi nanti diam-diam dia pun akan sikat seluruh sisa makanan ini sampai bersih dan perutnya akan jadi buncit. Tanda seru. Lemsan menoleh pada suhengnya, dia mendelikan matanya. Suheng jangan kasar seperti itu katanya menyesali perbuatan kakak sepenguruannya tersebut. Si Mesum sendiri sudah menghela nafas, dia bilang, Cie Cie, kau baik sekali. Memang aku selalu mengemis sisa makanan dengan alasan bahwa aku belum lagi makan satu harian, tapi sesungguhnya, sisa makanan itu bukan untukku. Bukan untukmu tanya Lemsan. Si Mesum mengangguk. Benar Cie Cie. Kembali Lemsan jadi haran. Benar-benar aneh si Mesum ini. Dia mengemis sisa makanan, lalu dia pun bilang dirinya. Belum makan satu harian. Namun sekarang justru si Mesum bilang sisa makanan yang dimintanya dari pelayan rumah makan itu bukan untuk dirinya. Bukankah itu aneh? Untuk siapa adik kecil? Si Mesum mengawasi Lemsan dan Cui Seng bergantian, kemudian dia menghela nafas. Sebetulnya aku telah berjanji kepada seseorang yang akan menerima sisa makanan itu, bahwa aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun juga urusan itu, karena ya sekarang, aku benar-benar bingung. Cie Cie, kalau aku tidak memberitahukan, tentu Cie Cie akan menyesali aku sebagai orang tidak kenal budi kebaikan, tapi jika aku menjelaskannya, jelas ini pun akan melanggar janjiku sendiri kepada orang itu. Tanda seru. Lemsan terdiam. Sampai akhirnya dia mengangguk. Baiklah, kalau memang kau memiliki kesulitan buat menjelaskan siapa orang itu kepada kami, karena kau telah berjanji padanya akan merahasiakan persoalan tersebut, kami pun tidak mendesak untuk mengetahuinya. Si Mesum menghela nafas. Benar-benar aku menyesal, Cie Cie, harap Cie Cie bisa mengerti dan memaklumi akan kesulitanku ini kata si Mesum kemudian. Wajahnya benar-benar memperlihatkan penyesalan yang sangat. Lemsan mengangguk mengiakan. Namun belum lagi dia bicara lebih jauh, justru Cui Seng telah berkata, lihat saja, sampai urusan yang tidak berarti itu, dia tidak mau memberitahukannya. Sungguh setan kecil yang tidak jujur tanda seru. Su Heng, jangan bicara sembarangan tanda seru bentak Lemsan perlahan. Cui Seng diam saja, dia mengawasi si Mesum dengan hati tidak puas. Sejak si Mesum ikut dengan mereka, entah sudah berapa kali dia disesali oleh sumuainya. Padahal dulu jarang sekali dia disesali sumuainya karena itu semakin dipikirkan dia jadi semakin tidak puas. Dan perasaan tidak senangnya terhadap si Mesum juga semakin besar tertanam di hatinya. Si Mesum telah berkata lagi, Cie Cie, orang itu sebetulnya seorang pendekta tua yang tengah sakit keras, tapi tentu saja dia malu kalau nanti tersiar bahwa dia makan sisa makanan yang kuperoleh dengan kera mengemis. Karena itu, aku berjanji akan merahasiakan hal itu, barulah pendekta itu mau memakannya. Ini perlu sekali Cie Cie, untuk mempercepat kesehatannya pulih seperti semula tanda seru. Kau baik sekali, adik kecil. Sudahlah, kau jangan risaukan persoalan itu, dengan memegang janji, berarti kau seorang yang baik sekali, yang bisa dipercaya dan juga memiliki sifat-sifat seorang kesatria tanda seru. Mendengar pujian Lemsan, si Mesum segera mengucapkan terima kasih. Tapi yang mendeluh adalah Cui Seng. Sungguh tidak puas hatinya mendengar Lemsan memuji si Mesum. Kalau memang demikian, kata Cui Seng di dalam hatinya, bisa-bisa nanti Sumo Ai memuji terus dia sebagai seorang kesatria, lalu aku sendiri selalu akan disesali tanda seru. Karena berpikir begitu, Cui Seng semakin membenci si Mesum. Selesai makan, Lemsan berkata kepada Suhengnya, Suheng, kau ajak adik kecil itu tidur di kamarmu. Cui Seng cuma mengangguk saja. Waktu berada dalam kamarnya, Cui Seng baru melampiaskan perasaan tidak senangnya. Tutup pintunya, dungu bentak Cui Seng waktu melihat si Mesum cuma mengikuti di belakangnya, sedangkan pintu masih terbuka sedikit. Jangan seperti pangeran kecil saja yang selalu harus dilayani, kau harus tahu diri, bahwa kami menolong kau hanya karena kami merasa kasihan kepadamu. Tanda seru. Oh-oh-oh-oh, maaf Koko, aku lupa menutup pintunya, kata si Mesum yang tidak marah. Dia segera menutup pintu kamar, menguncinya dengan palang pintu. Kau tidur di situ, aku tidur di pembaringan kata Cui Seng lagi. Menyesal sekali, di kamar ini cuma memiliki sebuah pembaringan tanda seru. Maksud Cui Seng, bahwa si Mesum tidur di ubin. Si Mesum mengiakan tanpa rowel. Dia segera rebah di lantai. Cui Seng mendongkol bukan main, sambil membuka jubah luarnya, dia mendengus berulang kali sambil melirik kepada si Mesum yang sudah menggeletak di lantai. Dasar sumuai, pengemis cilik ini mau ditolongnya. Membikin repot saja pikir Cui Seng dengan hati tidak puas. Hem, lihat saja, tidur di ubin pun sebetulnya sudah jauh lebih bagus untuknya, kalau dibandingkan dia harus tidur di udara terbuka. Cui Seng merebahkan tubuhnya di pembaringan. Matanya dipejamkan. Tapi dia tidak bisa tidur. Pikirannya menerawang terus. Ternyata tanpa disadari Cui Seng, dia telah dipengaruhi oleh perasaan cemburu. Diam-diam sebetulnya Cui Seng mencintai sumuainya. Dia taruh hati pada adik sepenguruannya itu. Cuma saja, disebabkan dia merasa rendah diri, di mana dia merasa dirinya agak tolol, maka dia tidak berani mengemukakan perasaannya itu pada sumuainya, walaupun mereka melakukan perjalanan bersama dan kesempatan buat mengemukakan perasaan dan isi hatinya itu kepada Lemsan sangat banyak sekali. Sekarang Cui Seng melihat sikap Lemsan pada si mesum sangat baik sekali, walaupun terhadap seorang lelaki kecil seperti si mesum timbul perasaan cemburu di hati Cui Seng, membuat Cui Seng tidak menyukai si mesum. Walaupun si mesum masih kecil dan tentu saja jika dipikirkan secara wajar, tidak pantas kiranya dicemburui, namun memang cinta buta. Sesuatu apapun bisa saja menimbulkan cemburu yang membuta. Dan sekarang pun Cui Seng mengalami cemburu buta seperti itu, sehingga dia melampiaskan cemburu membutanya itu kepada si mesum, yang selalu diperlakukan dengan sikap kurang baik dan selalu dijadikan penumpahan dari perasaan tidak puasnya. Si mesum begitu meringkuk di lantai, segera tertidur nyenyak. Tampaknya dialetih sekali. Dia memperdengarkan gerosnya yang menambah perasaan tidak puasnya Cui Seng. Semakin dipikir, hati Cui Seng jadi semakin panas. Mendengar suara menggeros si mesum, dia pun semakin tidak senang. Sampai akhirnya setelah berdiam diri beberapa saat, Cui Seng melompat turun dari pembaringan, dia menggoyang-goyangkan pundak si mesum sehingga si mesum terbangun dari tidurnya. Ada-ada apa? Koko tanya si mesum, heran. Dan agak kaget. Tidurnya jangan menggeros seperti itu, mengganggu tidurku saja, aku sampai tidak bisa tidur, tanda seru kata Cui Seng kasar. Si mesum tertegun. Tapi akhirnya dia mengangguk. Cuma hatinya agak takut, sebab melihat muka Cui Seng yang galak. Baik Koko, maafkan, aku tidak tahu bahwa tidurku menggeros, tanda seru kata si mesum akhirnya. Kalau memang kau tidurnya menggeros lagi akanku suruh kau tidur di luar saja mengancam Cui Seng, kemudian disusul dengan gumamnya yang tidak jelas. Dia pun telah kembali rebah di pembaringannya, tapi tetap saja tidak bisa tidur. Memang sejenak lamanya tidak terdengar dengkursi mesum. Namun lewat tidak lama lagi, mulai terdengar lagi suara mendengkursi mesum, karena dia sudah tertidur nyenyak lagi. Di waktu itu, tampak Cui Seng tambah mendengkol. Namun akhirnya dia tersadar juga si mesum tidak bisa mengontrol dirinya yang tengah tidur. Dan memang itu pun dengkur yang tidak begitu keras. Cuma saja disebabkan Cui Seng sudah tidak menyukai bocah itu, maka suara dengkur yang perlahan itu pun dirasakannya sangat mengganggu. Tengah Cui Seng rebah diam dengan hati tidak puas, karena sudah mendengar suara dengkursi mesum lagi, tiba-tiba dia mendengar suara perlahan di atas genting. Sebagai seorang yang sudah berlatih belasan tahun, dan memiliki kepandayan yang tinggi, walaupun agak tolol, Cui Seng mengetahui ada tamu yang tidak diundang di atas genting kamarnya. Dia sengaja mengibaskan tangannya, api penerangan di kamarnya segera padam. Keadaan di dalam jadi gelap. Cuma didengar suara dengkursi mesum, yang menambah kemendongkolan hati Cui Seng. Hanya saja, sekarang disebabkan Cui Seng tengah memperhatikan suara di atas genting, dia pun tidak bisa mengumbar kemarahannya kepada si mesum. Sunyi, tapi cuma sebentar. Karena tidak lama kemudian terdengar lagi suara perlahan di atas genting. Menyusul dengan itu terdengar suara orang bicara perlahan. Baru-baru samar-samar, namun akhirnya Cui Seng dapat mendengarnya juga, kukira bocah itu sudah tidur, kita bunuh saja bocah busuk yang coba-coba melindungi anak itu tanda seru. Tunggu dulu bocah itu memiliki kepandayan yang lumayan, kita tidak boleh gegabah karena jika kita bertindak ceroboh niscaya usaha kita akan gagal tanda seru. Hem, entah bocah itu murid siapa? Kalau saja tidak salah murid si tua bangka bodoh, tapi kemudian tidak terdengar lagi percakapan itu, karena keadaan jadi sunyi pula. Yang terdengar hanyalah suara dengkursi mesum. Hati Cui Seng tercekat. Jelas yang dimaksudkan oleh tamu tidak diundang itu dengan sebutan si bocah, bukanlah dimaksudkan si mesum, tapi justeru dirinya. Bukankah tamu tidak diundang itu telah menyebut-nyebut sebagai murid si tua bangka bodoh, yang berarti gurunya. Cepat-cepat Cui Seng bersiap-siap untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu kemungkinan musuh itu menerjang masuk. Tangannya pun sudah merabah gagang pedangnya. Tidak lama kemudian terdengar suara orang melompat turun. Tepat di dekat jendela kamar. Kita terjang saja tanda seru terdengar lagi suara orang yang perlahan sekali di luar kamar. Sabar, kita tunggu sebentar lagi. Cui Seng jadi bimbang, dia pikir apakah Lemsan sudah mengetahui kedatangan musuh gelap ini? Apakah dia perlu memberitahukan kepada sumoainya? Lalu, siapakah orang-orang itu? Apa maksudnya? Juga, mengapa orang-orang itu tidak segera menerjang masuk? Apakah disebabkan kepandaian mereka belum begitu tinggi, sehingga mereka masih gentar untuk menerjang masuk saja? Namun mendengar suara langkah kaki mereka yang begitu ringan waktu berjalan di atas genting kamar, rupanya ginkang orang-orang itu sangat tinggi. Mereka dapat berjalan di atas genting hampir sama sekali tidak mengeluarkan suara. Jika memang Cui Seng mengetahui, itulah disebabkan Cui Seng telah memiliki latihan yang sangat baik pada telinganya suara yang paling halus pun, tapi tidak wajar dapat didengarnya dengan baik. Cui Seng segera menghampiri jendela kamarnya, dia berdiri di samping jendela dengan pedang siap di tangannya, yang setiap saat dapat dihunusnya dengan segera. Dia segera melihat ada bayangan kepala orang yang mendekati jendela kemudian bayangan itu menjulurkan lidahnya. Maksudnya mungkin hendak merobek kertas jendela dengan ujung lidahnya mempergunakan bantuan ludah, kemudian mengintai ke dalam kamar. Melihat ini, Cui Seng tidak bisa menahan diri lagi. Sereon pedangnya segera dihunusnya, malah dia membarenginya buat menikam ke arah bayangan di balik kertas jendela. Sosok bayangan itu terkejut, karena dia merasakan sambaran angin yang tajam. Dan dia cepat sekali menarik pulang kepalanya. Ketika mata pedang menikam dan merobek kertas jendela, justru orang itu telah menarik pulang kepalanya. Tikaman yang dilakukan Cui Seng mengenai tempat kosong, Cui Seng tidak buang waktu, sambil membentak, bangsat, kau mencari mampus hek tangan. Kirinya sudah menghantam jendela itu membuat daun jendela itu terjeblak terbuka. Gesit bukan main tubuh Cui Seng melompat keluar. Namun dia menerjang keluar tidak dengan melompat begitu saja, sebab pedangnya telah diputar. Dia bersikap seperti itu untuk menjaga segala sesuatu kemungkinan serangan dari lawan. Waktu kedua kakinya hinggap di atas tanah, segera dalam kegelapan malam Cui Seng melihat dua orang yang berdiri tegak di bahapannya. Kedua orang itu berpakaian penuh tambalan, juga melihat keadaannya, jelas kedua orang itu adalah kaum kaipang atau pengemis. Hem, jembel miskin kalian ingin jadi maling hek bentak Cui Senggusar. Dan si Smirono ini pun sudah membarengi dengan tikamannya. Kedua pengemis itu mengelak. Salah seorang di antara mereka memperdengarkan suara tertawa mengejek. Hem, bocah kau ingin jadi pahlawan, hek tegurnya. Pedang Cui Seng tengah meluncur cepat sekali menikam pengemis yang seorang, tapi mendengar rejekan itu, Cui Seng jadi heran dia menahan pedangnya, kemudian bertanya, Aku ingin jadi pahlawan? Siapa bilang? Kedua pengemis itu tertawa. Ya, kami yang bilang menyahuti pengemis yang seorang, yang berusia di antara 40 tahun. Wajahnya biasa-biasa saja, dengan kumis tanpa jengkut. Sedangkan kawannya, yang usianya sebaya dengan dia, memelihara kumis juga jengkutnya sekalian. Mereka tampak sehat dengan tubuh yang tegap, cuma pakaian mereka saja yang penuh dengan tambalan. Kau yang bilang bahwa aku ingin jadi pahlawan? Pahlawan apa? Ya, kami lihat bahwa kau tampaknya ingin sekali jadi pahlawan. Tanda seru kata pengemis yang seorang. Dan juga, kami lihat, kesempatan buat jadi pahlawan memang besar sekali, dan pengemis itu tertawa lagi. Cis, siapa yang sudi jadi pahlawan? Juga, pahlawan apa yang kalian maksudkan? Tanya Cui Sook yang masih tidak mengerti maksud ejekan pengemis itu. Apakah kau tidak mengaku bahwa kau ingin jadi pahlawan? Tidak membantah Cui Seng. Aku tidak pernah merasa ingin jadi pahlawan. Tapi kami yakin bahwa kau ingin jadi pahlawan? Tidak. 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 Apa teriak si pengemis yang seorang, dengan sikap mengejek. Tentu dan pasti bahwa kau memang ingin jadi pahlawan. Tidak. Sudah ku katakan, aku tidak pernah merasa ingin jadi pahlawan. Tapi tindakan kau justeru memang memperlihatkan kau ingin sekali jadi pahlawan. Kalian cuma menuduh teriak Cui Seng. Pengemis yang seorang telah menoleh kepada kawannya sambil tertawa. Dia pun bilang perlahan, inilah kerbau yang dungu sekali. Walaupun tolol, Cui Seng mengerti maksud perkataan itu, yang jelas mengartikan bahwa dia sebagai kerbau dungu. Maka dari itu meluap kemarahannya. Apa kalian bilang bentaknya pedangnya dilintangkan dan Cui Seng siap untuk menerjang lagi? Sabar, sabar tanda seru pengemis yang seorang telah berkata, kami masih ingin bicara tanda seru. Bicaralah, aku tidak melarang kalian bicara kata Cui Seng. Jawaban Cui Seng seperti itu jelas membuat kedua pengemis tersebut jadi tertawa bengelak-gelak. Kau baik sekali, bocah kata pengemis yang seorang itu. Ku kira, memang bocah ini baik seperti kau cocok jadi pahlawan. Sudah ku katakan, bahwa aku tidak ingin jadi pahlawan teriak Cui Seng-sengit. Apakah kalian tulis? Kalau memang kau tak mau jadi pahlawan, mengapa kau ingin melindungi anak lelaki kecil itu tanya si pengemis. Sekali ini, sikap dan suaranya bersungguh-sungguh, pengemis itu mengawasi tajam-tajam kepada Cui Seng tanpa senyum atau tawa. Cui Seng tersentak kaget dan heran. Dia tertegun sejenak, dan mengawasi kedua pengemis itu titik pengantian. Nah, bukankah sekarang kau tidak akan menyangka lagi bahwa apa yang kami bilang itu memang benar, yaitu kau ingin jadi pahlawan bukan? Cui Seng tersadar. Salah. Kalian menduga salah kata Cui Seng kemudian. Siapa yang bilang bahwa aku hendak melindungi bocah setan terkutuk itu? Bocah setan terkutuk? Siapa dia tanya si pengemis seorang sambil pura-pura memperlihatkan sikap heran. Yang seorang lagi menahan tertawanya. Bukankah kalian maksudkan bahwa aku melindungi anak lelaki kecil berusia sembilan tahun? Benar. Tepat. Itu tidak salah kata kedua pengemis tersebut hampir berbareng. Nah, dialah bocah setan terkutuk itu menyahuti Cui Seng kemudian. Kedua pengemis itu saling pandang, mereka tampaknya heran, kemudian saling tersenyum dan saling mengedipkan mati mereka seakan juga saling memberi isyarat. Sedangkan Cui Seng sudah tidak sabar. Jika kalian tidak punya urusan lagi denganku, aku ingin tidur, silahkan kalian pergi. Tunggu dulu engkau yang baik kata pengemis yang seorang, yang telah merubah panggilan buat Cui Seng dengan engkau yang baik, sedangkan tadi dia memanggil dengan sebutan bocah baik saja kami masih ingin bicara. Jika mau bicara, bicaralah. Mengapa harus berteletelet? Apakah mulut kalian dijahit? Pengemis-pengemis itu tidak gusar oleh kata Cui Seng, mereka tersenyum. Yang seorang pun telah bilang, apakah bocah setan terkutuk itu menjengkelkan hatimu engkau yang baik? Cui Seng ragu-ragu buat menjawab pertanyaan itu. Namun akhirnya dengan kesal dia membanting kakinya beberapa kali, dia bilang, benar, bocah setan terkutuk itu selalu menjengkelkan hati. Dia tidak jujur, juga tidurnya selalu mendengkur, menjengkelkan, sehingga aku tidak bisa tidur. Sedangkan sumoai telah meminta aku untuk tidur dengannya, mengajak setan terkutuk itu sekamar denganku. Sungguh menjengkelkan sekali. Oh-oh-oh-oh, kalau demikian, mengapa kau tidak mencampakan dan melemparkan saja si bocah setan terkutuk itu keluar dari kamarmu tanya pengemis yang seorang? Cui Seng ragu-ragu lagi. Melemparkannya keluar kamar ku tanyanya. Benar mengangguk si pengemis. Mengapa harus diganggu terus-menerus oleh bocah setan terkutuk itu? Cui Seng tambah berimbang. Inilah yang menjengkelkan kata Cui Seng kemudian. Sumoai yang telah perintahkan agar aku mengajak bocah setan terkutuk itu tidur bersamaku, aku. Oh-oh-oh-oh, aku tahu kita pengemis yang seorang sambil tertawa keras. Ya, ya, aku juga tahu nimbrung pengemis yang lainnya, juga tertawa. Cui Seng mengawasi kedua pengemis itu. Apa yang kalian ketahui? Kedua pengemis itu masih tertawa. Apakah kalau kami memberitahukan, engkau yang baik tidak marah tanya pengemis yang seorang? Cui Seng mengjeleng. Tentu saja tidak, kalau kau memberitahukannya hal yang baik-baik. Tentu, tentu. Memang hal ini yang baik-baik saja. Yang kami ketahui ialah bahwa kau ini engkau yang baik, kau sangat jari dan takut serta patuh pada sumo aimu itu bukan? Cui Seng diam. Tapi kemudian dia menggeleng. Tidak katanya. Tidak. Jangan bohong engkau yang baik. Aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Memang aku tidak takut pada sumo aimu. Aku cuma, cuma. Tanda seru. Cuma apa? Muka Cui Seng berubah. Sudah. Aku tidak mau memberitahukan kepada kalian kata Cui Seng kemudian. Kalau kalian sudah tidak punya urusan lainnya denganku, silahkan pergi. Oh, tentu saja kalau kau tidak mau memberitahukan kepada kami, maka kami akan menduga bahwa kau benar-benar takut kepada sumo aimu tanda seru. Ya, tentu engkau yang baik ini dijari pada sumo aimu tanda seru nimbrung pengemis yang seorangnya lagi. Tidak. Siapa bilang aku takut. Aku cuma menghormatinya. Aku menyukainya, maka segala apa aku mengalah padanya tanda seru teriak Cui Seng. Tapi setelah berseru begitu, dia jadi jengah sendirinya, pipinya jadi memerah dan agak panas. Justru keterlepasannya itu atas pengakuannya dan isi hatinya, dia merasa bahwa dirinya terpancing oleh kedua orang pengemis itu. Dia jadi mendongkol dan gusar sekali. Kalau melihat begini, tampaknya kalian dua bukan pengemis baik-baik tanda seru kata Cui Seng. Ayo angkat kaki, atau memang ingin merasakan dulu pedang dan tanganku yang liahai ini. Kedua pengemis itu tertawa, mereka membawa sikap yang sabar sekali. Justru dalam tanya-jawab yang berlangsung dan melihat sikap Cui Seng mereka segera mengetahui bahwa Cui Seng walaupun memiliki kepandayan yang tinggi, tapi dia adalah seorang pemuda yang tolol, dialah kerbau yang dungu. Karena dari itu kedua pengemis itu ingin mempermainkannya. Kami ingin mengatakan sesuatu lagi kepadamu, engko yang baik. Entah kau dapat menerima saran kami atau tidak kata pengemis yang memelihara kumis tanpa jenggot katakan apa saran kalian? Justru kami ingin memberitahukan kepadamu, jika memang kau merasa tidak senang kepada bocah setan terkutuk itu, serahkan saja bocah itu kepada kami, nanti kami membawanya pergi, dan dia akan kami bereskan, agar dia tak mengganggu lagi ketenanganmu, engko yang baik. Kami menyesal sekali betapakah sebagai seorang pemuda yang baik, bisa terganggu begitu oleh si bocah setan terkutuk itu. Tunggu. Tunggu teriak Cui Seng sambil membolang-balingkan pedangnya, tampaknya dia jadi kebingungan. Mana bisa aku menyerahkan bocah setan terkutuk itu kepada kalian? Mana mungkin? Mana mungkin itu? Nanti semua ikutanda seru. Akan marah padamu menyambungi pengemis yang seorang. Oh-oh-oh-oh, kalau demikian memang jelas kau jari dan takut sekali pada sumo aimu itu. Siapa sih sumo aimu itu? Tentu kepandainya sepuluh kali lipat lebih tinggi dan hebat dari kepandainmu engko yang baik. Cui Seng tampak tidak puas mendengar perkataan si pengemis. Dia segera membanting-banting kakinya. Siapa bilang aku takut pada sumo aiku teriaknya penasaran. Pengemis itu tertawa sinis. Bukankah dari sikap kau itu, engko yang baik, menunjukkan bahwa kau memang takut pada sumo aimu? Tidak. Aku tidak takut. Aku cuma menghormati. Baiklah kalau demikian. Sekarang tentu kau juga tidak takut pada sumo aimu, kalau memang menyerahkan bocah yang selalu mengganggumu itu, bukan? Cui Seng tertegun, namun akhirnya sengit sekali dia bilang. Titik dua baik. Baik. Mari kalian ikut denganku katanya dia memutar tubuhnya. Aku pun memang tidak menyukai bocah setan terkutuk itu tanda seru. Kedua pengemis itu tampak girang bukan main, mereka saling pandang dan tersenyum. Keduanya segera bergerak mengikuti Cui Seng untuk masuk ke dalam kamar pemuda ini. Tunggu tanda seru tiba-tiba terdengar bentakan halus. Cui Seng maupun kedua pengemis itu menahan langkah kaki mereka. Keduanya telah menoleh dan Cui Seng pun sudah memutar tubuhnya lagi. Tapi, dia melihat ke arah dari mana datang suara bentakan itu, depan mereka sudah berdiri seorang gadis, yang tidak lain lemsan suheng, bagus sekali perbuatanmu tegur lemsan pada Cui Seng. Hati Cui Seng tercekat, dia jadi malu sendirinya. Dia ingin menjelaskannya, tapi sikapnya gugup sekali, diliputi kebingungan yang sangat. Maka untuk sejenak lamanya dia tidak bisa berkata apa-apa, cuma berdiri bengong. Kau jangan kena dibakar-bakar hatimu oleh kedua pengemis licik ini kata lemsan lagi kepada Cui Seng. Mereka hanya ingin memancing kemarahanmu kemudian mereka ingin memanfaatkan kau untuk kepentingan mereka guna mendapatkan adik kecil itu tanda seru. Sumo ai, aku, aku bukan, bukan tanda seru tidak lancar Cui Seng ingin memberikan penjelasannya, dia kebingungan. Kedua pengemis itu jadi mendongkol pada lemsan, di saat usaha mereka akan berhasil justeru datang gadis ini sehingga gagalah usaha mereka. Itukah sumo ai mu tanya si pengemis yang seorang kepada Cui Seng sambil menunjuk kepada lemsan diakah yang kau takuti? Jangan ruwel bentuk Cui Seng jadi mendongkol bukan main. Dia justeru tengah bingung bagaimana menjelaskan duduk persoalan kepada lemsan, yang tentu telah mendengar percakapannya dengan kedua pengemis itu. Justeru sekarang si pengemis seakan juga ingin membongkar-bongkar lagi persoalan itu, yang tentu tidak disenangi oleh lemsan sumo ai. Aku tadi cuma main-main bilang tidak takut kepadamu, percayalah sumo ai. Kedua pengemis itu sengaja memperdengarkan tertawa mereka yang terbahak-bahak. Lihat, lihat, betapa dia takut sekali pada sumo ai-nya E.J. si pengemis yang memelihara kumis dan jenggot. Ya, ya, betapa pengecutnya dia, terhadap sumo ai-nya saja dia bisa takut. Bukan main marahnya Cui Seng, dengan cepat pedangnya menikam kepada pengemis yang memelihara kumis dan jenggot itu. Pengemis itu mengelak. Su Heng, mari kira hajar kedua pengemis ini. Mereka manusia-manusia licik tidak tahu malu kata lemsan yang sudah mencabut pedangnya. Dengan jurus bunga B.E. mulai mekar, pedangnya sudah meluncur cepat sekali, ujungnya bergetar sehingga berbentuk bulat dan arah sasarannya jadi sulit sekali diterka. Kedua pengemis itu yang diserang serentak oleh Cui Seng dan Lem San, tampak tidak jari. Malah mereka segera. Membadapi dengan kedua tangan kosong. Tubuh mereka dengan lincah berkelebat ke sana kemari, dan mereka pun sekali-sekali balas menyerang. Cui Seng menikam berulang kali, tapi dia selalu gagal dengan usahanya untuk menikam pada sasarannya. Tapi dia mengulangi terus. Lem San juga mendesak hebat kepada kedua pengemis itu. Kepandayan Lem San memang berada di atas kepandayan Cui Seng, karena itu serangannya lebih hebat dari Cui Seng. Tapi kedua pengemis itu lihai sekali, mereka menghadapi dengan lincah dan gerakan tubuh mereka yang berkelebat-kelebat seperti bayangan itu menunjukkan ginkang mereka telah tinggi. Waktu mereka tengah bertempur seperti itu mendadak terdengar suara tertawa yang nyaring. Menyusul juga tampak berkelebat sesosok bayangan dari dalam kamar. Tangan orang itu mengepit sesuatu. Tercekat hati Lem San celaka berseru si gadis. Tanpa memperdulikan kedua pengemis itu, dia segera menjejak ke tanah, tubuhnya melesat mengejar sosok tubuh yang keluar dari kamar Cui Seng. Ternyata, orang itu dapat berlari cepat sekali, walaupun tangannya mengempit sesuatu. Lem San segera dapat melihatnya bahwa yang dikempit orang itu tidak lain si mesum. Su Heng, kejar orang itu, adik kecil berada di tangannya berseru Lem San menyadari Cui Seng, yang melihat Lem San meninggalkan kedua pengemis itu, dia jadi berdiri bengong. Karena teriakan Lem San yang menyadarinya, maka dia segera ikut mengejar juga. Kedua pengemis itu pun tampak terkejut. Celaka. Kita telah didahului berseru mereka hampir berbareng. Malah seperti telah berjanji, keduanya segera mengejar ke arah sosok tubuh itu juga. Rupanya demikian keras keinginan dari kedua pengemis itu buat mendapatkan si mesum dan sekarang si mesum sudah dilarikan orang yang tidak dikenal itu. Mereka jadi bingung dan berusaha mengejar dengan mengerahkan seluruh ginkang mereka. Tubuh mereka berkelebat seperti bayangan. Orang yang melarikan si mesum dari kamar Cui Seng, ternyata memiliki ginkang yang tinggi sekali. Walaupun para pengejarnya berusaha mengerahkan seluruh ginkang mereka, tapi tetap saja orang itu dapat berlari di sebelah depan, tidak berhasil dikejar oleh para pengejarnya itu. Di waktu itu juga terlihat, betapa orang itu berulang kali mengeluarkan tertawa yang panjang mengalun. Melihat orang itu berlari ke arah luar kota, Lemsan tetap mengejar. Dia sebetulnya ingin melontarkan beberapa macam senjata rahasianya, menyerang pengegung orang itu, guna membendung dan mengurangi kecepatan orang itu. Namun justru Lemsan khawatir kalau-kalau serangannya itu nanti mengenai si mesum. Itulah sebabnya mengapa dia telah menunda keinginannya itu, dia cuma mengempos semangatnya mengejar terus dengan cepat. Setelah berlari belasan Li, orang itu menghentikan larinya, dia memutar tubuhnya dan berdiri tegak menantikan kedatangan para pengejarnya itu. Lemsan yang tiba paling dulu. Pedangnya segera berkelebat, dia menikam. Menyusul dengan tikamannya itu dia pun membentak, lepaskan anak itu. Orang itu tertawa-tawar. Lebih baik kau kembali ke suhangmu, bermesraan, bercumbu dengannya kata orang itu sambil menghindarkan diri dari serangan padang si gadis. Lemsan kini dapat melihat jelas orang yang melarikan si mesum. Tidak lain dari Agu, orang yang mengaku sebagai pelayan si mesum. Dia jadi kaget, menahan pedangnya dan tidak menyerang lebih jauh. Cui sang paling belakang tiba di situ, karena kedua pengemis itu yang tiba lebih dulu darinya. Kedua pengemis itu pun sama seperti Lemsan, begitu tiba segera menerjang buat merampas si mesum. Tapi Agu tenang saja. Dia mempergunakan tangan kanannya menyembok serangan kedua tangan pengemis itu. Kemudian dengan sebat sekali tangan itu mendorong. Tidak ampun lagi kedua pengemis itu jungkir balik. Untung saja kedua pengemis itu memang memiliki tenaga lekang yang tinggi, sehingga mereka tidak sampai terbanting keras. Mereka sudah cepat melompat bangun. Agu telah mengawasi tajam. Belum lagi dia berkata-kata, justru cuis yang telah tiba, diiringi dengan bentakannya, manusia tidak tahu malu. Lepaskan anak itu, mari bertempar dengan ku 200 jurus tanda seru. Hem Agu mendengus dingin. Ini adalah majikan kecilku, apakah kalian hendak mengganggu majikan kecilku? Kalau memang kalian tidak mau cepat-cepat angkat kaki, jangan mempersalahkan aku kalau memang nanti aku turunkan tangan keras pada kalian. Cui seng merandek, karena dia pun segera mengenali bahwa orang yang menculik si mesum tidak lain dari Agu. Kau, kau yang sudah merampasnya dia bilang, karena seketika cuis yang jadi bingung. Agu mengangguk. Ya, aku yang menjemput majikan kecilku kata Agu. Nah pergilah kalian. Kedua pengemis itu tidak menerjang lagi, karena mereka mengetahui kini, bahwa Agu adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi sekali, yang tidak boleh diremahkan. Karena itu, mereka tidak mau bertidak ceroboh. Selelah mengawasi, barulah pengemis yang tidak memelihara jenggot itu bertanya, Tuan, siapa Anda? Apakah Anda ingin mencari urusan dengan kami dari Kaipang? Tanda tanya. Aku tidak peduli kalian dari mana, yang terpenting aku menjemput majikan kecilku. Jika memang kalian hendak mengganggunya maka kalian tidak kuampuni, kalian akan kuhajar mampus tanda seru keras sekali jawaban Agu. Aku pun tidak tahu apa itu Kaipang, pergilah kalian, jangan tunggu sampai aku merubah keputusanku. Kedua pengemis itu saling pandang sejenak, kemudian mereka mengangguk satu dengan yang lain. Yang memelihara jenggot telah melangkah maju. Tuan, tentu yang bernama Agu, bukan katangfa bertanya dengan menatap tajam sekali. Agu mengangguk senaknya. Tidak salah jawabnya. Bagus. Kalau demikian, kami ingin meminta pengajaran dari Tuan, karena telah lama kami mendengar tentang kehebatan Tuan kata pengemis itu lagi. Malah dia tanpa menantikan jawaban dari Agu, tubuhnya sudah melesat menerjang ke depan. Tubuhnya itu seperti bayangan, karena gerakannya sangat cepat. Tadi dia dibuat terpental, dia penasaran bukan main. Itulah disebabkan dia tidak menyangka bahwa Agu demikian tangguh dan dia tidak bersiap sedia. Sekarang justeru. Dia berlaku waspada, serangannya itu juga telah diperhitungkannya baik-baik. Kawannya, si pengemis yang satunya, sudah ikut menerjang juga dia ikut menyerang dengan jurus matahari bergeser menerjang awan, tangannya dari atas mengincar ke perut, dia ingin menotok, tapi bisa juga jari tangannya itu dipergunakan buat mencengkram. Tapi Agu benar-benar lihai, dia pun memiliki penglihatan yang tajam sekali. Begitu serangan akan tiba, segera dia menghindarkannya dengan gerakan tubuh seperti bayangan, tahu-tahu dia sudah berada di samping kedua orang lawannya. Malah dia pun mempergunakan tangan kanannya buat mendorong. Tubuh kedua pengemis itu terdorong. Namun tidak sampai terjungkel. Dan di waktu itu Agu sudah bilang, Aku tidak punya waktu buat main-main dengan kalian, nanti saja, sekarang aku ingin pergi dulu. Tanpa buang waktu sedikit pun juga Agu sudah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya ringan sekali melesat pergi, dia berlari seperti bayangan, karena dalam waktu yang singkat dia telah meninggalkan tempat itu puluhan tombak. Kedua pengemis itu tampak ragu sejenak, namun yang memelihara jenggot segera berseru, kejar maka bersama temannya dia melakukan pengejaran. Lemsan dengan Cui Seng saling pandang juga. Agu memang memiliki kepandayan yang tinggi tanda seru menggumam Lemsan, entah siapa dia sebenarnya? Tentunya majikan Agu pun seorang yang luar biasa. Cui Seng memandang bengong kepada si gadis. Sumo Ai, ini, ini bagaimana? Tanyanya dengan suara tidak lancar. Ini bagaimana? Apa katamu? Suheng tanya Lemsan sambil menoleh dan memandang heran kepada kakak sepenguruan tersebut. Bocah itu, dia, dia sudah dibawa pergi oleh Agu. Kata Cui Seng akhirnya, Lemsan menghela nafas. Kita tidak bisa bilang apa-apa lagi, Bukankah memang Agu selalu mengakui bahwa adik kecil itu sebagai majikan kecilnya? Tapi Sumo Ai, apalagi tanya Lemsan, yang melihat suhengnya begitu bimbang. Bagaimana kalau memang Agu ternyata berbohong? Bukankah si Mesum mengatakan dia tidak merasa pernah mempunyai pelayan seperti Agu? Lemsan tersenyum. Sekarang kita berpikir secara wajar kata Lemsan memang kemungkinan seperti yang kau katakan tadi bukannya tidak bisa terjadi. Tapi sebagai seorang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi seperti Agu, apakah dia mau begitu saja mengaku-ngaku sebagai pelayan? Bukankah kedudukan seorang pelayan tidak sebagus kedengarannya seperti kedudukan seorang tiakuan atau lainnya? Cui Seng masih tidak mengerti. Apa maksudmu, Sumo Ai? Mengapa membawa-bawa segala tiakuan dan kedudukan pangkat segala? Justeru jika seseorang mengaku dirinya sebagai tiakuan, niscaya orang itu akan merasa bangga, karena dia memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi. Sangat terhormat. Tapi, jika memang seseorang mengakui dirinya sebagai pelayan, Apanya yang bisa dibanggakan terlebih lagi Agu memiliki kepandayan begitu tinggi, kedua pengemis kaipang itu tadi dilumpuhkan dalam satu-dua gebrakan dengan mudah sekali. Dia tentu seorang yang luar biasa. Sampai dia mengakui dirinya sebagai pelayan si bocah yang mengakui dirinya sebagai si mesum, Tampaknya memang dia bersungguh-sungguh, di dalam hal ini tidak terlihat keinginannya untuk menipu. Mungkin memang Agu pelayan si bocah. Tapi, yang aneh, siapakah orang tua si mesum? Mengapa si mesum justeru tidak lagi ingat siapa kedua orang tuanya? Juga dia tidak tahu lagi dari mana asalnya? Dan juga, memang bukan mustahil bahwa dia lupa bahwa Agu adalah pelayannya tanda seru. Cui seng baru mengerti. Benar. Benar sumuai. Memang kedudukan sebagai pelayan jelas tak berbegitu bagus, Apalagi Agu memiliki kepandayan yang begitu tinggi, Jika memang dia sudah mengakui sebagai pelayan si mesum, Tentu sebenar-benarnya dia pelaya si mesum. Kalau demikian kita pun tidak perlu mencampuri urusan mereka. Lemsan menghala nafas. Tapi seharusnya kita menolong si mesum dulu, Untuk bantu menyelidiki siapakah sebenarnya dia dan juga siapa orang tuanya. Dengan demikian tentu kita bisa menghubungi orang tuanya, Agar kedua orang tuanya itu nanti yang mengurusnya. Kukira tentu ada sesuatu yak di alami anak itu, Atau dia terjatuh sampai jaga rotak, Membuat ingatannya hilang seperti itu, Tidak ingat segala sesuatu apapun juga, Sampai siapa dirinya sebenarnya sudah tidak diingatnya. Bukankah keadaannya seperti itu harus dikasihani? Cui seng menunduk diam, Dia tidak bilang apa-apa lagi, Karena dia ingat semula dia membenci dan tidak menyukai si mesum. Dia jadi malu sendirinya. Suheng, lain kali kau tidak boleh terbakar di panas-panasi seperti itu. Kau harus bertindak apa yang sebenarnya harus kau kerjakan, Jangan seperti tadi waktu kau dibakar dan dipanasi oleh kedua pengemis itu. Sikapmu seperti itu malah bisa membahayakan dirimu sendiri, Teriklah kalau menghadapi suatu persoalan yang penting kata Lemsan, Coba menasehati Suhengnya itu. Cui seng kaget dia mengangkat kepalanya. Sumuai, maafkan, aku, aku bukan bersungguh-sungguh. Lemsan tersenyum, Sudahlah Suheng, kau tidak perlu menjelaskan lagi aku pun sudah mengetahuinya. Melibat sikap Lemsan yang tawar, Cui seng tambah kebingungan. Dengar dulu. Sumuai, Dengarkan apa lagi? Aku ingin menjelaskan bahwa tadi aku tidak bersungguh-sungguh dengan kedua pengemis itu. Justeru aku sangat menghormatimu. Sumuai, Aku, Aku. Cui seng tidak bisa meneruskan kata-katanya. Sedangkan Lemsan mengawasi dengan pipi berubah memerah, Karena dia segera menduga apa yang sebenarnya hendak dikatakan Cui seng. Diam-diam si gadis jadi berpikir. Hem, Sebetulnya Suheng tampan sekali, Sayang otaknya kurang terang sayang. Sekali. Waktu itu Cui seng seperti kebuakan sendirinya, Dia melihat Lemsan berdiam diri saja. Dia segera bilang lagi, Sungguh Sumuai aku sangat menghormatimu. Lemsan mengangguk. Aku tahu hal itu, Suheng. Terima kasih. Cui seng melihat dengan mat memencarkan sinar yang aneh. Sebetulnya ada sejuta kata yang hendak diutarakannya, Tapi mulutnya seperti kaku, Otaknya seperti kosong dan kata-kata yang sejuta itu seperti telah meninggalkan otaknya, Membuat dia tidak bisa mengatakan suatu apa. Ape UU juga melainkan dia berdiri bengong saja seperti patung. Mari kita pulang, Suheng Tanda seru ajak Lemsan sambil memutar tubuhnya untuk kembali ke penginapan mereka. Cui seng mengiakan. Dia turut pulang ke penginapan dengan hati yang tidak tenang. Di dalam hatinya tengah berkecamuk berbagai perasaan. Dia merasa menyesal karena telah melayani kedua pengemis itu dan mengucapkan bahwa dia tidak takut pada sumuainya. Justru Cui seng khawatir kalau-kalau Lemsan mendengar perkataannya itu dan si gadis akan memperoleh kesan yang kurang manis padanya. Inilah yang dikhawatirkannya. Dia memang mencintai Lemsan secara diam-diam. Ketika tiba di kamarnya dalam rumah penginapan itu, Cui seng rebah di pembaringan dengan pikiran melayang-layang terus. Dia terus juga memikiri Lemsan dia tidak mengerti mengapa dia bisa mencintai si gadis. Dia juga jadi geregetan karena dia tidak pandai untuk mengutarakan isi hatinya kepada si gadis. Setiap kali berhadapan dengan si gadis, Sering jadi kikuk dan juga bingung untuk mencarikan kata-kata yang sekiranya bisa menjadi awal pembukaan untuk mengutarakan isi hatinya.